Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Saya Yemas Andrea Ramadhani Ardiansyah Dari kelas 12 Ipo Olimpiade Arun Di sini saya akan mereseksikan sebuah buku Yang berjudul Si Anak Pintar karya Terelie Terelie adalah penulis dari kota lahat Sumatera Selatan Buku Si Anak Pintar ini adalah buku ketiga Dari enam karya serial Anak Nusantara Yang ditulis oleh Terelie Bu Ibu, Si Anak Kuat, Si Anak Pemberangi, Si Anak Pintar, Si Anak Badai, Si Anak Cahaya, dan Si Anak Spesial Buku ini tergolong buku fiksi Dan cocok untuk dibaca oleh anak-anak sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas Karena buku ini bercerita tentang petualangan pukat, toko utama, dan teman-temannya Buku ini terbit pada bulan Desember tahun 2018 Oleh Republika Penerbit Dan telah dicetak selama empat kali dalam jangka waktu kurang dari setahun Dari bulan Desember tahun 2018 hingga bulan Agustus tahun 2019 Buku ini memiliki tebal 344 halaman dan 25 bab Serta buku ini memiliki ukuran 21 cm Sinopsis dari buku Si Anak Pintar ini yaitu Pukat, anak paling pintar dalam keluarganya Masa kecil Pukat dipenuhi oleh petualangan dan kejadian-kejadian seru Tapi apakah dia mampu menjawab tekan-kejadian hebat? Yaitu apakah takarun paling berharga di kampung mereka? Dari puluhan buku TRW, buku Si Anak Pintar ini adalah buku yang paling bestseller Kelebihan buku ini adalah buku ini memiliki banyak pesan moral Yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya Untuk kekurangan dari buku ini menurut saya pribadi adalah Ada beberapa kata dari bahasa asing atau bahasa Belanda Sehingga saya seringkali kesulitan dalam memahami pembicaraannya Pesan moral yang dapat diambil dari buku ini adalah Kesegerhanaan Pukat bersama keluarganya Dan cita-cita tinggi Pukat Padahal Pukat adalah anak yang berasal dari desa Namun memiliki cita-cita tinggi yaitu sekolah di Amsterdam Ada satu bagian yang sangat berkesan bagi saya Yaitu saat Pukat dan teman-temannya ingin melakukan petualangan Dan mengharuskan mereka untuk menaiki kereta api Namun pada saat mereka menaiki kereta api tersebut Ada perampok dan dengan kecerdikan Pukat Pukat menaburkan buku kopi pada pangkuan perampok tersebut Sehingga pada saat perampok tersebut berjalan Buku kopi tersebut terjatuh dan memberikan jejak-jejak Polisi juga dengan cepat dapat mengenali siapakah perampok tersebut Karena adanya bekas-bekas kopi pada celana perampok tersebut Demikian resensi buku dari saya Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati